Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat muslimpedia Sholat merupakan rukun agama islam yang kedua Sholat juga menjadi amalan yang pertama kali dihisap Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga apabila kita sebagai umat muslim Mendingalkan sholat baik dengan sengaja maupun tidak sengaja Akan mendapatkan dosa yang sangat besar Lantas, apa saja dosa meninggalkan sholat lima waktu? Ibnu Qoim al-Jawziyah mengatakan dalam kitab as-salah Kaum muslimin sepakat bahwa meninggalkan sholat lima waktu dengan sengaja Adalah dosa yang sangat besar Dosanya lebih besar dari dosa membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri, dan minum minuman keras Lebih lanjut, ahli fikih kenamaan yang hidup pada abad ke-13 Masyai ini Menjelaskan orang yang meninggalkan sholat akan mendapatkan hukuman dan kemurkan Allah subhanahu wa ta'ala Serta mendapatkan kehinaan di dunia dan di akhirat Dosa meninggalkan sholat ini juga dijelaskan dalam salah satu firmannya yang artinya Kemudian, datanglah setelah mereka generasi pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti hawa nafsu Mereka kelak akan tersesat Quran Surat Maryam ayat ke-59 Selain itu, dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa orang yang meninggalkan sholat termasuk orang kafir Perjanjian antara kami dan mereka orang kafir adalah mengenai sholat Barang siapa meninggalkan maka dia kafir Hadis Rewat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah Imam Ahmad juga meriwayatkan dalam hadisnya yang lain Siapa yang menjaga sholat lima waktu, baginya cahaya, bukti, dan keselamatan pada hari kiamat Siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak mendapatkan cahaya, bukti, dan juga tidak mendapatkan keselamatan Pada hari kiamat, ia akan bersama Korun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Kholaf Samir Al-Kharni dalam dahsyatnya sholat subuh menjelaskan Sholat adalah perkara yang pertama kali dihisap kelak di hari kiamat Pendapat ini bersandar pada sebuah hadis sohi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah R.A Bahwa Rasulullah S.A.W bersabda Sesungguhnya, awal sesuatu yang diperhitungkan dari amal seorang hamba di hari kiamat adalah sholatnya Jika sholatnya baik, maka dia beruntung dan selamat Jika sholatnya rusak, maka dia merugi Jika kewajiban fardunya ada sesuatu yang kurang, maka Allah berfirman Lihatlah, apakah hambaku ini memiliki amalan sunnah? Maka amalan sunnah itu menyempurnakan kekurangan amalan fardu Kemudian, semua amalnya menjadi seperti itu Hadis Riwayat Abu Daud Hanya empat golongan yang boleh meninggalkan sholat lima waktu Yakni wanita haid atau nifas, orang gila, anak yang belum balik, dan orang yang tidak memeluk agama Islam Apabila seseorang lupa mengerjakan sholat tersebut Maka Rasulullah S.A.W berpesan agar mengerjakannya ketika ingat Jadi, sesibuk apapun kita, jangan pernah meninggalkan sholat ya sahabat muslimpedia Karena sholat adalah kewajiban bagi semua umat muslim Sekian, episode muslimpedia kali ini Saksikan terus, episode muslimpedia lainnya hanya di Relijuan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!